Intro Halo saya Insikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko Tidak ada yang namanya misteri Yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti Masih bersama teman dari Waswas Yang tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Sabtu jam 3 sore Pastikan kalian menonton Kalian subscribe, like, dan share video channel Youtube mereka Mau nanya apa ini? Intro Saya pikir iya, tapi gak terlihat dan dia mungkin gak secara terang-terangan Karena tahu bahwa ya kedua orang tuanya ini mungkin meminta begitu Jangan ditunjukkan Tapi saya pikir setiap harinya doa Gempi ini adalah agar kedua orang tuanya kembali Dan saya pikir doa semua anak yang akhirnya kedua orang tuanya bercerai kan bukankah seperti itu? Intro Saya pikir sih akhirnya mereka ini menemukan Setelah kalau saya pikir mencoba, paling tidak dua tiga kali lagi, gagal lagi Dan mereka akan berpikir, ah udah lah Toh juga laki-laki akhirnya rasanya juga sama, perempuan juga sama Dan akhirnya melihat Gempi ini lebih membutuhkan Karena di usia nanti mungkin 14-15 saat Gempi ini mencari jati dirinya Menjadi seorang anak perempuan yang menjadi remaja Menstruasi pertama ini akan banyak sekali pergolakan yang kalau harus dihadapi oleh Gisel seorang diri sebagai seorang single parent Dia tahu, baik-baik tahu Kalau seandainya dia sendiri Maka kita akan melihat bahwa Gempi ini hanya akan sangat berpotensi mengulang hal yang sama Dan bisa sangat mungkin Itu dalam pernikahannya nanti gak akan berhasil lagi gitu Jadi sebenarnya pemikirannya adalah Kalau mereka bisa bersama, bisa kembali Maka Gempi ini apapun yang terjadi di kemudian hari Dalam hubungannya dengan pasangannya nanti Itu pasti akan memikirkan untuk ya sudah Kalau rujuk bagaimana Karena kebanyakan broken home hanya akan menghasilkan produk yang broken home juga Saya pengennya begitu tapi sayangnya sepertinya tidak Dan karena mengingat mereka belum saling membutuhkan Tapi ini tadi Gempi ini kayaknya 3-4 tahun lagi 5 tahun lah maksimal akan membutuhkan Rujuknya mereka Seperti di saat yang tadi saya katakan Kalau saya kira trauma itu udah gak ada Tapi lebih mereka berpikir ke depannya akan seperti apa Dan bagaimana mereka akan Ya keluarga ini akan menerima lagi itu loh Karena pernikahan kembali lagi Kalau orang Indonesia ini Sekeluarga itu kawin seperti itu Jadi saya pikir sih Mereka gak melihat ke belakang Tapi jauh melihat ke depan Seperti yang tadi saya bilang Mereka berdua ini bisa hidup sendiri Mereka tahu saling membutuhkan itu Karena terikatnya pada Gempi Maka kalau saya kira disini adalah Yang akan membuat mereka ini rujuk kembali ya Itu tadi pertanyaannya Tantangannya Oh tantangan Kalau saya pikir sih tantangan mereka ini Ada kepada hal-hal yang mereka tidak perhitungkan Keluarga Terus kemudian saat mereka nanti bersama Apakah sifat mereka selama mereka ini sendiri-sendiri itu Masih akan tetap cocok disini Dan terutama yang paling penting adalah Keterusterangan antara mereka berdua Karena bisa jadi Yang kemarin terjadi sebelumnya ini Adalah sesuatu yang Mereka mungkin belum Sedewasa yang mereka kira Untuk menghadapi apapun ini tadi Dan mengira bahwa Masih ada sesuatu yang lebih baik Jika ternyata hal ini Tidak dilanjutkan lagi Nah tapi setelah sekarang Karena akhirnya menyadari Oh ternyata Sudah gagal-gagal Janganlah Jangan-jangan Jalan kembalinya Cuman itu Sepertinya ada Tapi tidak secara jelas Dan hasilnya ya Mengarah ke yang Mereka sebaiknya Hidup terpisah Tapi tetap Bersatu Dalam Ya itu tadi Saat GMP ini ada Yang mereka akan saling mencintai Saling menyayangi Begitu Lampang Iya Dan Sepertinya Mungkin akan ada Sebuah komitmen Bahwa siapapun nanti Pasangan mereka ini Harus menerima Bahwa misalkan Kalau seandainya nanti Natalan gitu ya Bareng sama keluarga baru mereka Tapi harus ada Yang mereka ini bisa Bersama GMP Ya menjadi Kedua orang tua GMP ini tadi Saya pikir bukan Lebih kesitunya ya Tapi lebih Tetap ke GMP ini tadi Bahwa GMP Lebih membutuhkan Dan gading ini Sepertinya Apapun yang Terjadi pada Gisel Dia akan tetap menerima Dan ya Ya sudah Karena ini adalah Ibunya GMP Seperti itu Jadi bukan lebih ke Oh Kalau dia berubah Sudah pantas nih sama saya Enggak ke sana Karena percayaan ini Terjadi di saat Dia masih kecil Saya pikir sih Bukan lebih kekesal ya Tapi dia mengharapkan Apa yang dia miliki saat ini Bisa lebih baik lagi Jika Kedua orang tuanya ini Bersama Sampai GMP nanti dewasa Usianya mungkin Sekitar 17-18 tahun Ya akan sulit Karena semuanya Masih tentang GMP Saat GMP usianya ini Sudah 17-18 Saya pikir akan lebih mudah Tapi by the time ya Gisel gak akan secantik Dan mungkin Menarik sekarang Kalau Gading mungkin Ya karena dari awal Image-nya itu Papa Gading Dia masih akan tetap bisa Dapat wanita-wanita Yang mungkin 20 tahun Lebih mudah Daripada usianya Oh ya jelas Ya jelas Itu gak usah ditanya Dan gak usah nanya peramal Oke Terakhir Kalau karir dibilang karir itu Mereka tetap menjalani Karir mereka ya Dan Gisel sepertinya Lebih ke arah influencer Ibu yang memiliki Anak yang lucu Mungkin bergabung Bersamanya Natalie Holscher Terus kemudian Siapa lagi Ibu-ibu single Anaknya lucu tuh Ya ada banyak lah ya Disitu ya Nah kalau Gading sendiri Dengan keartisannya Dia kalau saya pikir Sudah punya satu Tempat sendiri Sebagai mungkin Host Atau Bintang film Tapi yang pasti Gading ini Akan tetap dikenang Sebagai anaknya Roy Martin Seperti itu ya Dan itu tidak bisa dipungkiri Walaupun dia berbakat juga Cuman yang kalau saya lihat ini Membangkitkannya tuh gak Mereka tahu Mereka juga sudah Artis senior Gak akan bisa terus Tiba-tiba Melejit seperti artis hari sekarang Seperti Leodra Atau seperti Ahmad Amanopo Iqbal Ramadhan Jadi kalau saya pikir sih Mereka ini berusaha Menjalani apa yang mereka Bisa miliki Dan karir itu Kalau menurut saya Mereka cukup sabar Untuk ya sudah lah Kalau ada Syukur gak ada Juga mereka menjalani Kehidupan mereka Sebagai seorang pesohor Dan Ya kalau untuk Pasangan Gisel saya pikir Lebih banyak kembali ke Tuhan Karena apapun yang terjadi Kemarin Dia merasa bahwa Dengan kembali ke Tuhan ini Dia merasa lebih tenang Dan semuanya sepertinya Selalu dikembalikan ke sana Di semua pacar-pacar yang kemarin Nah sedangkan kalau gading Dengan geng prediksinya Dan sebagainya Masih menjalani kehidupan Bak Ya pria yang usianya 10-15 tahun Lebih muda daripada dia Dan hidup menjadi Duda kaya raya Yang keren itu memang Menyenangkan sekali Tapi kembali lagi disini Saya pikir Karir mereka ini Gak terus Ini semua dilakukan Demi karir Ini semua dilakukan Demi GMP Makanya tadi saya bilang Mereka gak peduli Netizen ini ngomong apa Yang penting Anak sematawa yang mereka ini Bahagia Prediksi adalah sesuatu yang Bukan yang ini ya Grupnya Gading ya Prediksi adalah Sebuah upaya kita Untuk mengetahui masa depan Dan tiada cara yang terbaik Untuk merediksikan masa depan Selain menciptakan masa depan Itu sendiri Terus ikuti Channel Youtube saya Dan juga Was-Was Jangan lupa klik Share Subscribe Dan juga like Sampai jumpa Salam Berikutnya Terima kasih.